Dan nanti yang ini itu tumbuh cabang seperti ini Ini yang yuka biasa ini Jadi cabangnya akan tumbuh seperti ini Yang di bawahnya Dan yang di atasnya nanti juga hidup Oke, selamat datang di Taman Cikalaberti Channel Kali ini saya akan menjelaskan Yaitu tanaman hias, tanaman langka Yuka ferigata Tanaman ini usianya sudah sekitar 4 tahun lebih Dan susah tumbuh anakannya Maka ini akan sampai banyak dengan sistem setek batang Jadi tonton video ini sampai selesai Agar tahu bagaimana cara kita melakukan Yaitu setek pada tanaman yuka ferigata Dan nanti juga merawat juga Untuk yang bonggol bawahnya itu harus dibenahi media tanamnya Agar tumbuh cabang yang banyak Contohnya mungkin seperti ini Yang yuka ferigata Jadi atasnya dipotong seperti ini Dan bawahnya akan cabang Nanti setelah sudah cabang Itu cabangnya bisa dipisahkan Ini contohnya seperti ini Nanti terjadinya seperti ini Tetapi media tanam pada bonggolnya Itu juga harus dibenahi Agar pertumbuhan itu tetap sempurna Oke langsung saja akan saya kerjakan disini Sebelum saya bongkar Disini kita diikat dulu daunnya Agar mempermudah cara mengerjakannya Karena tanaman ini Susah sekali untuk perbanyak Maka harus kita lakukan Dengan sistem dipotong Agar nanti cabang tumbuh banyak Dan setelah sudah cabang Itu anakan cabang dari batang atas Bisa dipisahkan Dan tentunya jangan lupa Like, share, subscribe di channel ini Agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya Disini kita ikat dulu seperti ini Contohnya agar mempermudah Cara pengerjaan Ya cara mengerjakannya agar mudah Jadi dipotong itu Kalau medianya itu sudah padat Itu harus dibenahi juga Untuk daun-daun yang tua Itu dikurangi dulu Nanti setelah ini Baru kita lepas Kita perbanyak sistem stack Oke seperti ini Kita buang-buang daun tuanya dulu ya Ini karena disini sudah ada batang kerasnya Nanti akan saya potong Oke seperti ini Langsung kita cabut dulu Karena mau diperbanyak Potnya dimiringkan dulu Jadi dipetuk seperti ini Cara nyabutnya Nanti akan kita potong Karena ditanam ini sudah Lama sekali Jadi media tanam itu padat Kalau sudah lama ditanam Maka untuk dipotong itu Media bungkus bawah itu harus dibenahi Ini seperti ini Caranya Oke seperti ini Cara perbanyaknya dengan stack Jadi video ditonton sampai selesai Karena video ini video edukasi Karena semua berkaitan Yang bekas batang-batang Tua seperti ini Itu harus dibersihkan dulu Karena kalau menunggu Ini lama sekali Dan tanaman ini bisa diperbanyak Dengan Anakan yang tumbuh dari Bunggol bawah dari tunas Itu ada Tetapi lama sekali Ini langsung Akan saya potong saja Di batang yang Kerasnya Dibersihkan dulu Seperti ini Jadi dipotong Di sini Di bagian yang Sudah keras Di sini Kita potong saja Di sini Ada batang kerasnya Oke seperti ini Cara Jadi diikat ini Agar mudah saja Cara stacknya Susahkan pisau Yang tajam Jadi Hasil potongan itu Bagus Kalau hasil potongan Bagus Nanti Cabang Ya bawahnya cabang Dan atasnya ini Kita tanam Ini sementara Kita ikat Seperti ini dulu Seperti ini Dan nanti Yang ini Itu tumbuh cabang Seperti ini Ini yang yuka Biasa ini Jadi cabangnya Akan tumbuh Seperti ini Yang di bawahnya Dan yang di atasnya Nanti juga hidup Ini contohnya Seperti ini Ya ini Hasil stack juga Dan nanti Setelah sudah ada batang Bisa dipotong Ditanam lagi Nanti sama Seperti ini Cara perbanyaknya Karena Kalau menunggu Anakan dari bawah Itu Lama sekali Ini bonggol dulu Kita benai Karena mau diperbanyak Jadi Ini sudah padat Seperti ini Ini termasuk Cara merawat Untuk media Tanam yang lama Itu bisa Dicampurkan lagi Ini media Sudah padat Tanaman ini Tanaman ini Bisa diperbanyak Dengan Tunas bawah Juga Dengan Anakan bawah Seperti ini Kita tanam dulu Bonggolnya Yang media Lama itu Bisa dicampurkan lagi Media yang dipakai Di sini Sekam Tanah merah Gemur Ataupun Tanah kebon hitam Dicampuri Pupuk kandang Ini sudah kita Campur Kita tanam dulu Yang bonggolnya Nanti baru Atasnya Kita tanam Untuk bonggolnya Itu diremajakan Karena nanti Agar Tumbuhannya Sempurna Dan Keluar cabang Karena media Tanamnya Sudah padat Tanaman itu Kalau media Tanamnya Sudah padat Itu Sudah tidak Subur Dan untuk Cara Tanam Cara Perbanyak Maupun Cara Perawatan Tanaman Yuka Itu Sudah ada Di video kita Ini dimasukkan Saja Seperti ini Jadi Penambahan Media tanam Baru ini Banyak sekali Untuk Yang Bagian Bonggolnya Ini tetap Nanamnya Di asnya Seperti ini Untuk bagian atas Kita tanam dulu Untuk Bonggol Bawahnya Karena nanti Agar Cabangnya Banyak Dan Ditaruh Di tempat Panas Ya Niklem ini Bagus sekali Di tempat Panas Oke Seperti ini Cara Nanamnya Ini Sementara Penuh dulu Karena nanti Akan Turun Kalau disiram Jadi Nyiramnya Juga Pelan-pelan Itu rata Semua Media tanam Di Dalam pot Ini pot Dipastikan Ada lubang bawahnya Jadi Dipastikan Kita Masukkan Media tanam Ke Dalam pot Untuk Nanam Itu Stack Yang baru Yang seperti Ini Jadi Bisa Kita Tanam Disini Ini Kira-kira Masuk Sekitar 3 cm Kedalam Media tanam Kira-kira Ini 3 cm Disini Kita Masukkan Disini 3 cm Ini Masuk Media tanam Jadi Dikat Ini Mempermudah Pengerjaan Dan Juga Nantinya Kira-kira Setelah 2 minggu Itu Bisa Dibuka Ya Setelah 2 minggu Bisa dibuka Kita Lekatan Seperti ini Karena Baru Ditanam Agar Media tanam Agar Pohon ini Adaptasi Dulu Dan Kalau Disiram Itu Terkena Angin Tidak Goyang Yang Sebenarnya Dibuka Itu Juga Tidak Tidak Oke Cara Perbanyaknya Begini Dengan Sistem Setek Batang Tanaman Yuka Ferigata Tanaman ini masih termasuk langka Karena tanaman yang diperbanyak itu agak lama Atau cara perbanyaknya lama itu tanaman langka Kalau yang diperbanyak cepat itu mudah Jadi jumlahnya banyak Kalau yang cara perbanyaknya susah Numbuh tunasnya susah itu termasuk tanaman langka Karena jumlah barangnya sedikit untuk diproduksi Tidak bisa cepat Karena tanaman itu makhluk hidup dan menunggu pertumbuhan Ini sebenarnya dibuka seperti ini juga bisa Jadi tadi kita ikat itu Biar mudah cara kita mengerjakannya Tetapi kalau mau diikat itu juga bisa Diikat dulu nanti setelah 2 minggu itu baru dibuka Kalau mau dilihat tanamannya itu juga langsung bisa Dibuka seperti ini bisa Ataupun lebih aman lagi Itu ditaruh dulu di tempat yang agak terduh Jadi sekitar 1 minggu atau 2 minggu ini agar adaptasi dengan media yang baru Jadi tanaman tidak layu Kalau nyiramnya bagus, tanamnya bisa Itu tanaman itu jarang layu Jadi kita harus menguasai teknik tanam Ini cara perbanyak yuka ferigata seperti ini Tanamannya Jadi ini barangnya masih Susah sekali Dan ini juga Yang satu ini Usianya hampir sama Ini kita tambahin media tanam Untuk perawatan Dibuang saja daun-daun yang sudah Kering, sudah tua Nanti kalau pertumbuhan itu sudah tidak sempurna Itu bioporipot Mampet maupun media tanam padat itu Dicabut, ditanam ulang Untuk perawatannya Kalau pertumbuhan sudah tidak bagus Dan kita melihat juga waktu tanamnya Seandainya Ditanam itu baru dalam batas waktu 2 bulan Ataupun sampai 5 bulan Itu cukup dengan Penambahan media tanam Jadi tidak perlu Dicabut, ditanam ulang Itu media tanam Setelah ditanam ini Biasanya 2 bulan sampai 5 bulan Dari sekarang itu masih aman Jadi tidak Tidak terlalu padat Tetapi Kalau ditanam di pot seperti ini Media tanam itu sudah turun Tentunya harus ditambah Nanti kalau sudah padat sekali Sudah lama Karena setelah diturun Ini akan menjadi semacam lumpur Dia halus sekali Maka lama-lama disiram Disiram terus Akhirnya padat Dan setelah padat Bioporipot di bawah itu Tersumbat Tanaman ini pertumbuhan Sudah tidak bagus Dan itu Perlu ditanam ulang Oke Sampai disini Penjelasan dari saya Semoga informasi ini Bermanfaat Saya ucapkan terima kasih Dan sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton